Selamat datang di Terjemah Hindu. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 7 Bahasa Inggris halaman 160. Kemarin video terakhir 159, sekarang 160. Kita akan menyebutkan hal-hal yang bagus tentang objek kita. Nah, objek di sini bisa berbentuk manusia, orang, atau binatang, atau benda. Jadi, kalau orang bisa ayah, ibu, teman, saudara, dan lain-lain. Kalau binatang tentu kesayangan, binatang kesayangan, kucing, anjing, atau semua macamnya, dan benda-benda, itu benda-benda yang kita miliki. Apa alasannya kita menyebutkannya? Karena kita bangga terhadap mereka atau menyintai atau menyayangi mereka. Ini yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan membaca secara, eh, mendengarkan, benarkan secara seksama dan mengulangi deskripsi-deskripsi tentang guru. Setelah guru. Jadi, setelah diucapkan oleh guru, deskripsinya kita ulangi. Kalimat per kelimat. Kedua, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara di percakapan. Nah, ini dia percakapannya. Ayah saya adalah orang yang baik. Dia mencintai keluarganya. Dia tidak mudah marah. Dia berbicara kepada kami, anaknya, tentang segala hal. Dia dan ibu saya sering keluar bersama untuk menikmati sore hari. Dia sangat bersahabat dengan tetangga. Jadi, dengan lingkungan sekitarnya, dia sangat, dia mengenal seluruh tetangganya. Nah, ini yang tadi si Benny ya. Nah, sekarang Lina. Ayah saya mudah bergaul juga. Dia mengetahui hampir semua orang di lingkungan, di di sekitarnya, di tetangganya. dia selalu pergi ke pertemuan warga. Jadi, nekburhut ini perkampungan atau lingkungan, tetapi bisa kita pergunakan pertemuan warga. Dia tidak pernah absen dari hari gotong royong. Cleaning bersih ya, jadi hari bersih-bersih. Jadi, di Gita itu diistilahkan gampangnya, biasanya itu menggunakan hari gotong royong. dia adalah pemain volleyball yang baik. Dia bermain volleyball dengan tetangga di pusat perkampungan tiap hari Sabtu. Kemudian, Dayu, saya mencintai ibu saya, saya sangat, sangat mencintai ibu saya. Dia adalah seorang, ya, seorang guru TK, taman kanak-kanak, ya, taman kanak-kanak. Dia sangat sabar, dia tidak pernah marah. Dia selalu tersenyum dan tidak pernah mengeluh. Ibu saya adalah teman baik saya, teman baik saya, teman terbaik saya. Saya bisa berbicara kepada beliau tentang segala hal. Oh, ya, dia bisa menyanyi. Dia memiliki suara yang bagus. Lanjut ke halaman 161. saya bangga dengan guru bahasa Inggris saya, guru bahasa Inggris saya. Dia sangat pintar dan sangat bersahabat. Bahasa Inggrisnya sangat baik dan sangat jelas. Dia berbicara bahasa Inggris kepada kami dan kami juga berbahasa Inggris kepada beliau. Dia sering membacakan kami cerita-cerita yang bagus dari berbagai daerah Indonesia. Dia juga mengetahui banyak cerita-cerita dari negara lain. Itu si Edo, sekarang si Udin. Tante Dina sangat sehat. Dia jarang sakit. Dia telah menikah dan memiliki dua anak. Di umurnya lebih dari 40 tahun. Tetapi kulitnya lembut dan wajahnya selalu terlihat muda dan cantik. dia olahraga hampir tiap hari. Dia bekerja di sebuah bank. Kantornya, jadi bank tersebut, hampir dua kilometer dari rumahnya. Dia memiliki sebuah sepeda motor. tetapi dia pergi bekerja jalan kaki. Siti, saya menyukai kucing saya. Manis, jadi nama kucingnya sih manis. Dia membuat saya bahagia. Ketika saya gelitik, dia berguling-guling dan menepuk-nepukan ya cakarnya ke tangan saya. Saya menyukai rasanya. Dia memiliki tiga warna putih, kuning, dan hitam. Dia sering berbaring di kaki saya ketika saya belajar atau nonton TV. Kadang-kadang dia tidur di kasur saya dengan saya di kaki. Dia merasa nyaman. Nah, sampai di situ dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.